Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bimo Konar. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai salah satu topik, yaitu tentang Honda layangkan masalah hak patent kepada pabrikan India. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana kronologisnya? Mari kita bahas secara bersama. Masalah hak patent atau bisa disebut juga dengan masalah hak intelektual atas sebuah desain produk memang menjadi salah satu perihal yang sangat sanksi untuk dibicarakan. Baru-baru ini saja, pabrikan sepeda motor asal Jepang, yaitu Honda, tengah melayangkan sebuah masalah hak patent kepada pabrikan asal India, Hero Electric, karena dianggap mengambil sebuah desain milik Honda. Hero Electric ini sebuah anak cabang perusahaan dari Hero Company. Jadi Hero Electric ini ada di bawahnya Hero Company atau perusahaan yang lebih tinggi, yaitu Hero. Seperti dikutip dari 100 KBJ, Honda dan Hero sejatinya telah menjadi mitra yang kuat sejak tahun 1984 hingga tahun 2010. Namun setelah berjalannya waktu, sudah lama juga itu, 1984 sampai 2010, ada sebuah masalah yang akhirnya membuat mereka berdua ini bercerai dan berpisah, hingga akhirnya Hero Electric harus berdiri sendiri dengan membuat slogan yaitu produk lokal. Dan mereka membuat sebuah motor listrik berbeda dengan Honda yang masih pakem dengan motor berbahan bakar fosil atau wensin. Tapi sejatinya Honda pun juga memiliki proyek untuk motor listrik. Mungkin karena kedekatan inilah cukup lama, kerjasamanya 1984 sampai 2010, insinyur-insinyur para Hero Electric ini tidak sadar masuk ke dalam konsek model yang mirip dengan produk Honda, yang sebetulnya hanya dipasarkan di daratan Thailand dengan nama Honda Move. Jadi Honda di sini dikabarkan yang dimermasalahkan adalah Honda Move. Honda Move ini dipasarkan di Thailand dan dianggap memiliki kesamaan dengan Hero Dash yang menjadi salah satu produk Hero yang dikabarkan meniru dan dianggap oleh Honda meniru produk dari Honda Move yang sejatinya dipasarkan di Thailand. Bagaimana masalah ini bisa terjadi pada lahan Hero Dash? Ini sudah dipasarkan cukup lama, beberapa tahun yang lalu, dan sudah memiliki konsumen tersendiri. Ternyata masalahnya terjadi pada ketika Honda India. Honda India ini tengah mengambil sebuah proyek, yaitu mendatangkan sebuah Honda Move ke daratan India. Nah, baru mereka enggak kalau ternyata Honda Move ini mirip dengan Hero Dash, sehingga mereka menuntut ke pengadilan tinggi di New Delhi. Begitu mas bro. Nah, seperti inilah wujud dari Honda Move yang dipermasalahkan. Dan ini adalah Hero Dash. Bagaimana menurut Panjirian ini? Mirip atau tidak nih? Dan menurut Honda India, ada tiga poin penting dari Move yang diteru oleh Hero Dash. Yaitu lampu depan, lampu belakang, dan bodi motor yang sekilas mirip. Itu tiga poinnya. Dan tuntutannya dari Honda India ini kepada Hero Electric adalah, mereka harus mencabut semua iklannya mengenai Hero Dash, dan yang kedua, tidak boleh lagi memasarkan Hero Dash. Waduh, sebuah proyek yang gagal nih pasti Hero Electric. Ini sama halnya dengan sebuah informasi yang pernah saya sampaikan pada episode berikutnya. Eh, episode dari sebelumnya, maaf. Ya, ini mengenai pihak Gyo yang menuntut salah satu pabrikan asal Cina yang dianggap menduplikat Vespa Primavera, dan membuat mereka menurunkan produk mereka di sebuah ajang pergesi sekelas ETSMA 2019. Itu sebuah hal yang memalukan sekali kalau mereka ketahuan menduplikat produk orang lain. Dan kabarnya masalah antara Honda dengan Hero Electric sudah masuk ke persidangan di New Delhi. Berarti ini dianggap serius oleh Honda India, dan mereka persidangan ini masih menunggu pendapat dari Hero Electric itu sendiri. Apakah mereka bisa memberikan argumen-argumen yang bisa menguatkan mereka bahwa mereka tidak meniru atau menduplikat dari Honda Move, atau malah sebaliknya Honda Move benar-benar terbukti diduplikat oleh Hero Dash. Sehingga bisa saja Hero Dash mendapatkan sanksi yang berat, seperti misalnya royalti kepada Honda Move. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Bagaimana menurut Panjenengan? Apakah mirip Honda Move dengan Hero Dash? Tulis saja di kolom komentar. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Like jika Panjenengan suka dan dislike saja jika Panjenengan tidak suka. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.